Siapa anak-anaknya ada nama Asep, insya Allah Pak Gubernur kasih hadiah. Karena di generasi baru ini, makin punah nama-nama yang unik khas Pasundan atau khas budaya kita. Tuh Femz, dengerin kata Pak Gubernur. Perhatian-perhatian, buat yang bernama Asep. Sini, kumpul. Soalnya, disini ada acara Silatur Asep alias Silatur Ami Para Asep di Kabupaten Garut Jawa Barat. Udik ya? Selain pertemuan para Asep, acara yang berlangsung pada Sabtu dan Minggu kemarin juga disertai aneka kegiatan yang serba seru, Femz. Digelar di lapangan sarana olahraga RAA Adiwijaya, Garut. Ada juga nih acara jalan pagi, kesenian akrobatik lais, hingga tari ular. Wits, jangan salah Femz. Yang datang ke acara ini, gak cuma para Asep dari sekitaran Garut doang loh. Pesertanya juga datang dari berbagai provinsi. Bahkan ada juga yang berasal dari negara lain. Keren kan? Makanya gak heran Femz, Pak Guyuban Asep sedunia ini juga dapat dukungan dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Saya doakan sukses, dan mudah-mudahan menjadi contoh. Silahkan nama-nama yang lain juga berhimpun, memberi teladan. Tapi saya kira yang paling unik dan paling luar biasa adalah Pak Guyuban Asep dunia. Nah, meski nama-nama khas daerah semakin jarang ditemui, Pak Guyuban Asep sedunia ini tetap yakin nama Asep akan selalu lestari. Sebab, banyak anggota Pak Guyuban ini yang memberi nama anak atau cucunya dengan nama Asep. Apalagi di Tanah Pasundan Jawa Barat, nama Asep adalah panggilan kesayangan kebanyakan orang tua untuk anak laki-lakinya. Mantap, kan?